Assalamualaikum sahabat alikna semua semoga sehat selalu ya dimanapun berada kali ini kita mau bahas masalah remaja nih ya ada satu pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh seorang mahasiswi kepada dokter Muhammad Syed Ahmad yaitu dia seorang dosen di Universitas Umul Kuro dan juga di Universitas Al-Azhar, Mesir nah pertanyaannya itu adalah dia menanyakan bahwa ada seorang lelaki yang soleh lelaki yang soleh dia ingin menghitbah dan ingin menikahi seorang wanita lalu wanitanya ini, perempuannya ini yang bertanya kepada dokter itu tadi gimana nasihatnya begitu apakah dia memilih untuk lanjutkan kuliah dulu atau dia langsung menikah aja begitu karena ini luar biasa kenapa? karena disitu lelaki yang melamarnya itu yang mau menikahi dia itu lelaki yang soleh pula nah jadi ini sayang kalau dibuang ini produk unggul begitu ya nah pertanyaannya itu dituliskan di dalam kitab akhlak al-usroh al-muslimah nah pertanyaannya begini ini luar biasa disini dikatakan yang lelaki yaitu seorang remaja pemuda yang soleh dan sedangkan aku masih berada aku masih menjadi mahasiswa di salah satu universitas apakah akan aku terima lamarannya, pinangannya dan aku menikah atau aku tolak dulu sehingga sampai nanti saya selesai menyelesaikan kuliah begitu ya wabimazatan syahuni dengan apa engkau bisa menasihatiku nasihatilah aku wahai ustadz kan begitu pertanyaannya ya tapi ada satu satu yang bisa dijawab oleh dokter Muhammad Syed Ahmad ini begini sahabat semua dia disebutkan wabitali fa'inal muwazanah bainazawajil bintih wabaina istikmali ta'limiha kodiyatun vairumatruhatin dikainakta ru'ahaduhma intinya dia bilang begini kalau kita hanya mau memilih salah satu dari keduanya yaitu nikah atau menuntut ilmu ya jadi nanti kalau diambil yang nikah berarti nuntut ilmunya diselesaikan ya diakhiri saja gitu gak dilanjutkan atau dia melanjutkan menuntut ilmunya dulu sehingga nikahnya nanti aja ya jadi gak ada pilihan untuk ambil satu dan meninggalkan yang lain itu jawaban dari dokter Muhammad Syed Ahmad tadi balhuma tarikun wahidatun tabda'u bit ta'dim al-qa'im ala tarbiyatin nafsi wa ta'di bil-akhlak wa ta'rif bil-hukuk kizzawjiya ya bahkan antara menikah dan menuntut ilmu itu menikah dengan kuliah itu itu satu jalan jadi ini hebatnya disini tidak memberikan suatu pilihan yang dia itu harus memilih satu dan meninggalkan yang lain ya tapi dia semua berjalan dalam satu jalan semuanya itu harus diambil bukan untuk menyeleksi tapi untuk menggabungkan begitu untuk berjalan bersamaan ya dia katakan tabda'u bit ta'lim al-qa'im ala tarbiyatin nafsi wa ta'di bil-akhlak dia mengatakan bahwa menuntut ilmu yang ada disitu dia untuk melatih diri mendidik diri dan melatih memperbaiki akhlak wa ta'rif bil-hukuki zawjiya dan mengenal apa hak-hak di dalam rumah tangka wa mata syarafatil bintu ala ahliyati tahammulit tabi'ah wal-qiyam bimas'uliyatil hayati zawjiya faqudhasuna zawajuh ya nah nanti tak kalah dari proses dia menuntut ilmu itu ternyata dia mengetahui apa hak-hak kekeluargaan apa nanti dia tanggung jawab dan apa segala resiko yang ada di dalam pernikahan itu maka faqudhasuna zawajuh maka dia sudah layak dan pantas untuk menikah jadi begitu kapan kita layak untuk menikah walaupun kita dalam masa kuliah silahkan menikah kalau memang layak tapi kelayakannya itu lihat bahwa yang dikatakan menuntut ilmu di sini dia menuntut ilmu untuk tahdhibul tahdhibul akhlak wa tarbi'atun nafs dia memperbaiki dirinya ya mengedukasi dirinya sendiri kalau memang sudah tahu dia kekeluargaan dan dia sudah layak untuk menikah silahkan dia menikah bukan menuntut ilmu untuk mencari rizki nah sini dia dijelaskan walay sata'li muha maksudan bihi filma komil awal tahsilul rizki aw iktisabu starwah dia mengatakan di sini menuntut ilmunya si cewek ini tadi untuk dia menimbang apakah dia bisa menikah bukanlah menuntut ilmu untuk dia mencari rizki fitahsili rizki untuk menghasilkan rizki waktisabu starwah begitu tapi dia menuntut ilmunya itu sebagai ukuran apakah dia layak untuk berkeluarga atau belum karena begini sahabat semua kalau menuntut ilmu dia sebagai tujuan untuk menjalin atau mencari rizki maka nanti jaraknya akan lama ya karena orang yang punya rizki belum tentu layak untuk menikah tapi kalau orang yang sudah tahjibul akhlak akhlaknya baik sudah pantas dia mengetahui hak-hak kekeluargaan hak suami istri dia juga sudah memperbaiki dirinya maka itu orang yang lebih layak untuk menikah daripada hanya orang yang bisa menghasilkan rizki ya nah kira-kira gimana nih udah serik ya atau nanti silahkan diberikan di kolom komentar kalau ada pendapat yang lain dari sahabat semua ya nah dasarnya beliau menjelaskan bahwa begini min ajali hajal ifaf syarif yakul rusul jadi begini sebenarnya walaupun kita kuliah tapi ada satu yang harus kita ingat sahabat semua nah ini poin kedua ya ada satu yang harus kita ingat bahwa dunia kampus itu adalah dunia yang sangat cemerlang yang sangat wow kenapa karena itu merupakan dunianya anak remaja semua anak remaja itu kalau melihat hal-hal yang baru atau melihat hal-hal yang indah maka akan membuat takjub pada dirinya dan itu akan membuat suatu keputusan dia menyentuhkan suatu pilihan yang pilihan itu adalah pilihan untuk cepat menikah ini salah satunya karena anak remaja ini kalau berpikir itu mau cepat mau cepat nah kalau ada satu keinginan kalau bisa cepat dilaksanakan nah tapi di satu sisi ada juga ada godaan-godaan yang itulah dijelaskan di dalam kitab ini yaitu al-ifah ifah itu harus dijaga makanya ada di dalam satu hadis dijelaskan ya ma' syaruh syabab manistato aminkumul ba'ata paliyata zawwaj ya wahai para pemuda siapa diantara kalian yang sudah cukup untuk berbekal ingat disini bekal bekal itu bukan hanya bisa kita maknakan dalam istilah menafkahi dari sisi rizki kita udah punya gaji udah berpenghasilan tidak tapi dia secara lengkap ya faliyata zawwaj maka hendaklah dia menikah fa'innahu ini dijelaskan kenapa harus nikah kalau udah punya nafkah itu ya kalau udah punya bekal itu fa'innahu aghab aghabdulil basur karena menikah itu bisa menjaga pandangan bisa juga mengunci kemaluan kita dan siapa yang dia belum mampu memiliki bekal maka hendaknya dia berpuasa fa'innahu lahu hija karena puasa itu itu menjadi senjata yang ampuh bagi para jumlu-jumlu yang dia belum punya bekal begitu oke sahabat alikna semua jadi kalau memang sudah mampu untuk menikah silahkan menikah kesimpulannya di dalam pembahasan ini adalah bahwa kalau memang seorang wanita itu dan bisa juga seorang laki-laki ini umum bisa ceweknya atau cowoknya juga kalau memang si cewek itu sudah sudah layak untuk menikah yaitu ciri-cirinya apa ciri-cirinya tadi dia sudah tahdhibun nafs tahdhibul akhlak wa tarbi ya dia sudah mendidik dirinya dia sudah memperbaiki akhlaknya dan dia sudah mengetahui apa hak-hak di dalam kekeluargaan hukum-hukum kekeluargaan ya dia sudah bisa dan nanti pada akhirnya dia sudah bisa mengembang tanggung jawab sudah bisa menanggung resiko dan sudah bisa melaksanakan segala hak-hak kekeluargaan maka dia silahkan menikah walaupun kuliahnya belum siap ya tapi ingat kuliahnya tadi itu bukan dalam urusan untuk menghasilkan uang ya bukan untuk menghasilkan uang karena begini ada yang lebih penting daripada hanya menghasilkan uang sahabat semua uang itu itu pasti dijamin oleh Allah rizkinya tapi menikah itu adalah masalah dimana dia sholah cocok atau pantas untuk menikah kemudian sahabat alikna semua tuntutan yang keduanya adalah bahwa kalau memang nanti dia bisa menahan menjaga keifahan dirinya ifah itu maksudnya menjauhkan diri dari hal-hal yang syubahat kalau memang dia sudah bisa untuk menjaga dari hal-hal yang syubahat ditolaknya pernikahan itu tadi lamaran dari laki-laki yang sholah itu tadi maka silahkan dia lanjutkan perkuliahannya dan nanti setelah kuliah baru dia menikah begitu ya sahabat alikna semua nah ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi atau bisa menjadi jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan sahabat semua karena pada akhirnya satu tuntutan yang terbesar yang dijelaskan Dr. Muhammad Syed Ahmad adalah dan yang paling kita pahami di dalam syariat Islam adalah bahwa ta'amulnya seorang wanita bagi suaminya itu kebaikan istri seorang istri seorang wanita seorang perempuan kepada suaminya itu dia dianggap seperti amal jihad fisabilillah wal hajj ba'dal hajj lihat ini hebatnya Islam ya seorang wanita yang dia berbuat baik pada suaminya itu dihitung menjadi amal ibadah hajj ba'dal hajj berarti melaksanakan haji berkali-kali begitu dia oke sahabat alikna semua mungkin ini bisa menjadi jawaban bagi kita semua kalau nanti ada pendapat yang lain silahkan dituliskan di kolom komentar dan pada akhirnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih